Assalamualaikum Wr Wb Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawan Channel, multimedia sederhana Tutorial audio, video foto, dan sekilas info Intro Oke Sobat Gue, kita kembali Ketemu, dan kali ini Saya akan berbagi tutorial video Bagaimana cara menambahkan lapisan video Efek dan teks Pada video yang kita edit Menggunakan KineMaster Contohnya seperti video ini Nah, bagaimana cara Membuatnya Sob, mudah banget Kita langsung buka aja aplikasi KineMaster Sobat bisa mendownloadnya di Playstore Dengan link yang saya sertakan Di deskripsi, ya langsung aja Kita buka project baru, disini Kita menggunakan aspek rasio 4 banding 3, yang standar Ya Sob Kita sudah berada di projectnya, dan kita Input video Yang akan kita edit Di sini saya taruh di folder ini Videonya yang ini Nah, di sini akan kita tambahkan Lapisan berupa video Oke Kita klik di sini Di lapisan Kemudian kita klik media Dan kita ambil video yang akan kita jadikan Sebagai lapisannya Video yang ini Oke Nah, ini dia Sudah termasuk di videonya Kemudian ini kita besarin aja Ya Ya, masih kurang besar ya Kurang full Nah, ini dia Nah Itu garis pembatas tengahnya Sudah ada Kita tempatkan di dua Kuntum yang di bawah ini Nah, ini dia Tapi ternyata dia menutupi Footage utamanya ya Oke Sebelum kita munculkan kembali Footage utamanya Yang masih ada di belakang lapisan video ini Kita beri efek dulu Lapisan video ini Caranya Kita kembali ke menu awal Kita buka ke lapisan Kemudian kita klik efek Efek di sini kita bisa pilih Misalnya efek dasar Di sini keburaman ya Nah, ini adalah bagian kotak ini yang memburamkan ya Jadi kita bisa setting Memenuhi semua bagian footage nya Ya, seperti itu Sudah tertutup semua Ya, sudah menutup frame semua Nah, seperti itu Setelah itu kita klik lagi Video yang menjadi lapisan ini Kemudian kita Scroll ke bawah Kita cari filter Kemudian kita pilih satu warna Satu warna Kita scroll ke bawah Kita pilih yang M09 ini Nah, itu dia Maka warna footage nya Sudah menjadi seperti ini Tinggal kita perpanjang Efek dasarnya tadi Sampai habis Ke higher video Nah, sekarang kita munculkan kembali Footage utama kita Yang berada di belakang lapisan ini Caranya gimana? Mudah banget Kita klik aja Video utama atau footage utama kita Kemudian kita ke titik 3 Di pojok kanan atas Kita klik duplikasi sebagai lapisan Nah, yang ini Ya, kita klik Maka footage utama kita sudah muncul kembali Kita bisa menyesuaikan Karena memang idealnya Kita inginkan adalah Video yang berukuran potret Untuk kita berikan lapisan video Seperti ini Ya Memasukkan lapisan sudah Kemudian memberikan efek pada video Lapisannya juga sudah Memunculkan kembali video utamanya Seperti ini sudah Tinggal menambahkan teks Oke, sebelumnya Coba kita preview dulu Dari awal Iya Simple ya sob Kita tambahkan Teksnya Oke Mudah banget Tentu juga mungkin Sobat sudah banyak yang tahu Kita klik lapisan Kita tinggal Klik Teks Di sini Kita Tulis misalnya Selamat Pagi Terserah kita Oke, di sini Selamat pagi contohnya Oke Menggunakan font Textnya kita rubah saja Misalnya di sini Yang agak Nah Yang agak Ini Dancing script bold Ini kita gunakan Ya, seperti itu Baru kita bisa perbesar Sedikit di sini Kita taruh di pojok kiri Bawah Ini Seperti ini Nah Untuk memberikan sedikit Variasi Kita bisa tambahkan Di sini Kita scroll ke bawah Bersinar Efek bersinar Kita aktifkan Enable Dengan sinarnya Warna Kuning Ya Warna kuning Seperti ini Oke Kita besarkan Sesuai selera aja Ya Menurut saya Segitu cukup Kita kembali lagi Ke menu utama Kita panjangin Durasi Textnya Sampai kira-kira Di sini Dan Oh ya Menambahkan animasi Masuknya ya Animasi masuknya Bisa kita juga Pilih Sesuai dengan Keinginan kita Nah Seperti itu Kemudian Untuk animasi keluar Kita pilih yang Memudar saja Seperti itu Nah Menghilang Memudar ya Oke Selesai Tinggal kita Panjangin lagi Ini durasinya Oke Sampai di akhir Videonya Ya Agak kurang lengkap Kalau kita tidak Menambahkan Musik ya Di belakangnya Background musiknya Kita klik audio saja Dan kita pilih Misalnya Salah satu Musik Nah Seperti itu Kita tinggal Tambahkan Kita klik plus Di sini sudah masuk Instrumentnya Ya Back soundnya Oke Untuk Akhirnya Kita taruh di Kita klik ya Kita Pangkas saja Kita potong Oke Kita pangkas bagi Pangkas ke kanan Nah Dengan demikian Yang di sebelah kanan Atau di belakang Sudah hilang Dan di sini Tinggal kita gunakan Amplop volume ya Amplop suara Di sini Tanda plus Kemudian Paling belakang Adalah Tanda Kita tambahkan lagi Satu Titik Baru kita turunkan Ke 0 dB 0% Oke Nah Musik akan perlahan Fade out Oke Untuk text Mungkin Kemunculannya Terlalu cepat Jadi kita Belakangkan aja Munculnya Ini bisa kita klik Kita majuin di sini Beberapa detik Ya Seperti itu Coba kita geser dulu Kita preview Ya demikian Sob Cara Yang Sederhana Simple banget Kita bisa Mengedit Video kita Melalui smartphone Di aplikasi Kinemaster Untuk membuat Sebuah video Dengan Pelapisan video Dengan Menambahkan Efek Dan juga Text Serta Back sound Musik Mudah-mudahan Bermanfaat Dan kita akan Ketemu lagi Dengan update Konten-konten lainnya Di Agus Parawansa Channel Berbagi kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insyaallah Amin Wassalamualaikum And See you Sub indo by broth3rmax